Secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Sekali lagi, secara kesatria dan dengan lapang dada, saya menerima kekalahan saya dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Saya dan Ibu Silvi, sekali lagi mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor dua, yaitu Bapak Basuki dan Bapak Jarot, serta pasangan nomor tiga, yaitu Bapak Anis dan Bapak Sandi. Tadi saya telah menelpon langsung Bapak Basuki. Saya juga sudah mencoba menghubungi Bapak Anis, termasuk Bapak Sandi, tetapi beliau berdua masih ada kegiatan. Tetapi sekali lagi, tujuan kami menghubungi beliau-beliau adalah untuk secara langsung menyampaikan selamat atas capaian mereka berdua. Tentu saya mendoakan, siapapun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta Kelak, bisa sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya. Saya juga berharap Bapak-Bapak bisa memimpin rakyat Jakarta secara adil dan bijaksana, serta dengan penuh cinta dan kasih sayang terhadap rakyatnya. Saya juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendukung dan konstituen Agus Silvi, karena saya belum berhasil memenuhi harapan.